Hari pertama kerja setelah cuti bersama, kantor Bupati Mamuju yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Karema, Mamuju, Sulawesi Barat terlihat ramai usai libur Lebaran Idul Fitri, Selasa, 16 April 2024. Dari pantauan tribun sulbar.com, pada Selasa, 16 April 2024, pagi, terlihat semua organisasi perangkat daerah turut hadir dalam pelaksanaan apel perdana yang dilaksanakan di depan kantor Bupati pada pukul 7.30 Wita. Apel perdana tersebut dirangkaikan langsung dengan acara halal-bei halal yang dilaksanakan di pelataran kantor Bupati. Kepala Dinas dari OPD Dinas Pendidikan, Dinas Kebersihan, Dinas Perhubungan, hingga Pejabat Sekretariat Daerah ikut hadir. Bupati Mamuju, Siti Sutina Suhardi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh bawahannya. Kemudian ia juga berharap kepada seluruh KSN Kabupaten Mamuju untuk hadir di hari kedua dan ketiga setelah libur Lebaran. Setelah apel perdana usai, seluruh pegawai pengkap Mamuju saling berjabat tangan, saling memaafkan dari kesalahan-kesalahan yang lalu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.